Begitu juga kemarin ada juga marinir, ya setelah dihimbau oleh Bapak Gubernur, para mahasiswa, kesulitan untuk pulang. Waktu itu malam itu pulang, akan pulang ke Pamulang. Sehingga disampaikan oleh Pak Gubernur, kemudian nanti akan diantar ke Pamulang. Nah saat itu ada kendaraan marinir, kebetulan yang standby disitu, akhirnya diminta tolong untuk mengangkut mahasiswa yang akan kembali ke Pamulang. Nah kebetulan di dalam truk itu ada tameng-tamen sebagai peralatan untuk mengatasi buruk arah. Sehingga tameng-tameng itu diturunkan oleh anggota, dan mahasiswa itu membantu menurunkan itu. Membantu menurunkan untuk dipindahkan ke kendaraan lainnya. Bukan berarti kemudian memberikan tameng kepada mahasiswa tidak, tetapi tameng itu dipindahkan secara bergotong-royong lah sama-sama untuk memindahkan. Karena truk itu akan digunakan oleh mahasiswa yang dibawa ke Pamulang. Jadi itu saya sampaikan kepada media bahwa kami dari TNI mendukung penuh kita dengan tugas-tugas kepolisian. Tidak ada kita untuk mencari popularitas dan sebagainya. Kemarin pun ada para mahasiswa yang akan mendekati Monas. Kemudian kita halo, mereka menyampaikan kami aksi damai Pak. Dan saya lihat ini ada dari beberapa perguruan tinggi. Dan saya lihat juga betul-betul mereka ingin aksi damai. Namun ada permintaan yang tidak saya penuhi, mereka akan ke istana. Saya bilang, kalau emang mau aksi damai, silakan. Kemudian dia orasi apa yang dia sampaikan. Tetap kita fasilitasi. Dan bahkan setelah itu, berpemenang aksan maghrib, mereka sholat dan minta saya mimpin untuk sebagai imam yang kita laksanakan. Saya yakin mahasiswa buruk, betul-betul mereka itu akan melakukan aksi damai. Tidak ada yang melakukan anak. Sehingga berjalan dengan baik. Dan setelah itu, dari mahasiswa, Pak saya kesulitan untuk kembali. Karena disana ada pasukan khawatir, sudah gelap. Jangan sampai nanti ada persepsi yang berbeda. Akhirnya kita antar. Jadi kanan-kiri, 15 orang, 15 orang. Kita antar sampai ke titik kumpulnya mereka. Sehingga mereka aman sampai di tujuan. Demikian, Pak. Pak, berarti kalau dari fasilitasi kemarin bisa diperhatikan kelompok yang merusak masing-masing umum, mulai dari kelompok yang merusak masing-masing umum, bukan dari guru atau penghasiswa ya, Pak? Jadi dari memang kelompok yang tidak terpelajar itu? Ya, saya punya keyakinan ya. Punya keyakinan kalau mahasiswa dengan guru itu kan kuda misi aksi damai. Dan rata-rata berpelajarlah, paham dengan aksinya yang ingin dia sampaikan, akan mereka sampaikan. Ada beberapa yang kita tangkap itu, dari kepolisian yang kita tangkap. Mereka ini nggak paham sama sekali tujuannya. Untuk apa? Bahkan mereka itu ada yang dari Subang berangkat. Terus saya tanya, ini siapa yang menggerakkan? Ada, Pak. Saya disuruh ke sini. Dia nggak bawa uang sama sekali. Bahkan ada cuma 10 ribu. Saya bayangkan kalau nanti setelah demo, terus dia pulang pakai apa. Mungkin dia di hasil dari HP yang kita lihat itu, dia dijanjikan setelah demo, nanti dapat uang. Dan bahkan penggeraknya itu justru nggak datang ke Jakarta. Dia berhenti di pamanukan. Kan kasihan seperti itu masyarakat-masyarakat yang tidak paham. Diberikan informasi-informasi yang salah. Dan saya lihat yang melakukan pelemparan-pelemparan kepada polisi, itu saya lihat, saya nggak yakin kalau itu masyarakat. Kalau masyarakat pakai jaket alamater itu. Makanya pada saat ada yang melempar-melempar, saya dari kodam dengan mariner langsung kejar mereka itu. Karena mereka itu terlalu berani lah, terlalu. Kalau menurut saya itu aparat negara itu jangan sampai dibegitukan lah. Ya, dilemparu batu besar-besar. Yang polisi masih sabar. Akhirnya kita lakukan tindakan bersama, baik TNI maupun Indonesia.